salam jual jual, semoga kita semua sehat tidak kekurangan saat apapun dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun amin Hai selamat petang apa kabar kalian semua pemirsa saya harap kalian semua baik-baik aja di sore hari ini pemirsa nah sore hari itu saya mau buat pisang goreng dari pisang ini pisang apa namanya ini tau kalian pisang lupa saya yang jelas sih ini untuk thumbnail nanti begini yang jelas sih ini pisang itu enaknya cuma dibikin pisang goreng atau direbus seperti itu saja jadi itu masaknya itu udah bolehlah masaknya dingam sesuai untuk buat pisang goreng dia nggak terlalu masak dan dia juga enggak kategori mentah matang bolehlah 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 jadi hari ini saya mau masak pisang goreng inilah nanti lain-lainnya karena ini kalau kita buat kola dia sikit macam rasa asam-asamnya pemirsa ini buat pisang goreng saja memang sedap pemirsa kayak pemirsa ini saya nggak goreng semua seperti biasa pemirsa kalian jangan heran kalau kalian bilang seri ini buat apapun sikit untuk family pun sikit-sikit aja mungkin kayak gitu kalian bilang lah ya kan pemirsa ini ramai pemirsa kalau kalian mau bagi semuanya setan dan pisang kita mau goreng kita mau buat satu briuk besar buat aja ikut kemampuan bagi aja berapa yang terbagi terbagilah berapa yang makan rejeki dia lah ya nggak dapat itu bukan rejeki bukan semua kita nak senangkan bukan semua kita nak buat hati dia gembira saya pun ini sebenarnya kurang sehat cuma tadi pagi mak makan di rumah semalam dia tidur di rumah terus nampaknya pisang ih meh udah masak pisang ini buat pisang goreng enak ini meh buat nanti ya meh antar ke rumah jadi pas tadipun hujan saya pikir pasti biring udah kepingin kali ini nanti tanya nya macam mana pisang goreng tari kok belum kau goreng katanya makanya saya goreng ini jadi kalau udah saya antar kepada biring pastilah nanti macam mamak naian ya kan nampak jadi bagi sama mamak naian kalau misalkan nanti temakan tuh datang bibit saya bagi kalau mau antar kesana sini semua pemirsa ya saya pun kurang sehat ini ada dia macam melekat pemirsa ini yang bagi kakak ipar saya jadi harus saya bagi dia kalau udah saya goreng depan rumah pisangnya ini dia kalau ada pisangnya selalu masak di kebun dia bawa dia tau pasti nanti saya buat apa-apa makanan gitu jadi ini saya macam ini aja ya saya nggak buat dia macam jenis yang berjari-jari nggak saya potong jenis ini pisau satu lagi mana ya Biktengah yang size besar kakak saya hari ini udah di rumah lagi ya buat ubat ya ubat macam ubat kampung itu untuk saya karena udah berobat kesana sini pun di klinik sama dokter pun sembuh lepas itu balik lagi tadi ada saya ada ipar saya pergi ke pekan dengan kakak saya pergi pasar sudah terus itu dari rumah dari pekan dia call Kak tolong nanti di off kolom komentar saya dia cakap lepas itu saya ceknya apa di off saya ingat mungkin ada nirmalah ke macam mana ternampak kot hari ini saya sudah buat video kak video video apa kamu tengok lah nanti dia cakap kan saya terus tengok lah lepas itu saya tengok videonya and then saya tengok komentar istilahnya ya walaupun ada yang menegur tuh kayaknya hanya teguran biasa lah biasa setakat menegur tuh saya rasa tak ada masalah jadi saya bilang tak apalah itu hanya teguran kalau pun nanti ada yang mengecam tuh biarlah saya bilang karena as lebih kamu hari itu saya ada beli tepung jagung entah masih ada hijau kali ke dalam oh nge tolong ambil oh ini haa icel ini saya tuang dulu ya pemirsa tepung jagungnya tepung jagung pula bang tepung tepung bumbu untuk pisang goreng banana fritte flow kita tuang sekalian ya karena ini pisang gorengnya banyak karena hujan kan pasti banyak yang mau pisang goreng oh terus manding ini saya akan berdoa mandi keringat mandi keringat dua kan iya lepas keringat bawa mandi iya siap siap ini saya tambahkan air ya pemirsa wuih eh ini tepungnya ini kok buat tepung beras ya kalau kita buat goreng pisang kan kita buat selalu tepung gandung Udah gitu pemirsa Saya tengok lah kan Videonya Ternyata dia Dibukanya tudungnya Macam Sebenarnya pemirsa ya Kalau kita macam buat satu perubahan Apalagi perubahannya itu di mata orang Banyak dia mengarah ke arah yang negatif Itu kita tidak bisa menghindari Kecaman lah, kita tidak bisa menghindari Kecaman, tidak bisa menghindari Macam Marahan orang lain Tidak bisa kita hindari Walaupun misalnya nanti kolom komentarnya Video yang ini saya tutup Lain video nanti pasti ada orang juga komen Takkan kita mau tutup sampai bila-bila Karena saya bilang sama dia Udah tidak usah saya bilang Kalau kamu berani sudah membuat video seperti ini So maknanya kamu juga sudah berani Untuk resiko yang datang Saya bilang Sebenarnya ada banyak faktor Sudah lama Sudah lama sebenarnya Mau macam Melepas Melepas bukan sebab apa Yang pertama dulu Faktor pekerjaan Pekerjaan memanir malam Pekerjaan itu ke kebun apa semua Kalau dia membuat video gitu kan Dia rasa itu agak susah sikit Lepas itu Kalau misalkan dia Di rumah Karena kan kebanyakannya video itu daily vlog Ada setengah orang itu Saya nampak memang dia itu kalau keluar rumah Keluar kemana-mana gitu Dia memakai tudung Tapi kalau hanya di rumah Macam menyapu Apa segala macam itu Tak bertudung Banyak-banyak orang seperti itu Cuman kalau dia pergi ke macam Kemana-mana tempat orang ramai Ke pasar Atau kemana-mana Dia akan pakai Tapi kalau di rumah Setengah depan rumah Dia gak pakai Itu ramai sebenarnya orang seperti itu Pemirsa Udah gitu Lagi satu Pemirsa Faktor ekonomi pun ada juga Karena kalau misalkan dia itu Bertudung Pakaiannya seluarnya Semua itu harus diganti gitu Karena kan dia dari awal itu Gak bertudung Terus dia bertudung gitu kan Karena-karena Udah banyak juga yang membuli dia itu Udah capek katanya Kenapa? Karena bajunya itu dibuli orang Style pakaian dia itu dibuli orang gitu Pakaiannya itu macam apalah Style dia itu macam apalah Gitu Jadi Sebenarnya kalau kita tadi ada macam Kawan kita yang mau berubah Karena lebih baik Seharusnya kita gak perlu komplain ini itu Pakaiannya lah Kotor lah Atau itu-itu aja lah Dukung dulu Bagi positif Bagi dia macam merasa Kalau misalkan Dia itu boleh melaluinya gitu Bukan senang loh Hijrah ini Coba doa yang baik-baik Tapi karena udah gak tahan Kayaknya belum lah Kak Gak apa-apa lah Saya ini orangnya Saya selalu bilang sama dia Jadi diri sendiri aja Jadi diri sendiri ini Kadang memang namanya Diri kita sendiri Diri kita sendiri kan Bukan semua orang suka Misalnya kita ini Udah terbiasa Memang yang suara kita itu Khoh-khoh-khoh Mengalahi Genderuwo dan kuntilanak Kuntilanak aja Sampai menangis Nengok ketawa kita Karena kalah dia gitu kan Tapi orang udah tegur Cuman ya Istilahnya itu Gak bisa dirubah Memirsa Kadang kita rubah Dalam tiga kali Dua kali kita Oh ya orang udah tegur Ketiga kalinya Pasti akan terjadi lagi Karena kita juga udah tua Istilahnya kebiasaan itu Udah mendara daging Cuman sebisa mungkin Kita coba Ya kan gitu Macam saya Macam saya Orang suruh Buat begini Buat begitu Buat saya gak ikut Karena apa Karena sebenarnya Kalau jadi diri sendiri ini Memang banyak Kecaman Tapi kita tenang Kita nyaman Dan kita selesa Karena kita tuh Tak terbebani Tapi kalau kita Mengikuti semua Kehendak orang Sehingga kita sendiri Tidak bisa mengapresiasikan Bagaimana diri kita Sebenarnya Ya kan Kalau misalkan Pocong itu Kepalanya diikat Terus ada orang komplain Eh kau ini Kayak pocong biasa Bikinlah berbeda sikit Pocong pakai baju pink Kayak kapannya pink Kayak Kepalanya itu ikat Taruh bunga-bunganya Kayak Macam Bukan jadi diri kita sendiri Kita gak akan nyaman Kalau kita udah gak nyaman Ke belakangnya Pasti nanti Malas Makanya saya bilang sama dia Kalau rasa memang tak boleh Rasa macam tertekan Maknanya belum dari hati Jujur Orang akan lebih hormat Orang akan lebih hormat Kepulauasi ada laut Ada 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 Kenapa mau ke sana Awak pancing Muka sana Ada Tumpah Kepulauasi Saya ke Kalimantan Oh Indonesia mana-mana pun Ada laut Makanya kalian jangan heran Pemirsa Kalau banyak Influencer Artis Beda di video Beda di Dunia nyata Karena sebenarnya Yang menuntut dia itu Untuk menjadi seorang Yang munafik Ya Pemirsa Darlingnya semua Penontonnya sendiri Harus dituntut seperti ini Harus begitu Begini Karena yang menuntut itu Ya Pemirsa Penontonnya Yang kelentek Wujud ini kok Disini nampak Begini Disitu Iya Karena kalau dia Enggak buat Seperti itu Banyak orang Enggak suka Apalagi kalau kita Kebanyakan melihat Orang itu Baik Buruknya dari Penampilannya Kebanyakannya Apalagi kalau dia Cantik Cantik Penampilannya Itu macam Wow Gitu kan Kita udah nilai Baik Sehingga dia Buat jahat pun Masih kita puji Untuk suami Dan anak saya Biar mereka Makan Ini Pemirsa Kalau nampak Mada Benin Terus dia bilang Ih Berak Jiji Beak Jiji Beak Jiji Oke pemirsa Nah udah panjang lebar Kita cerita di video ini Udah masak pisang korang kita Udah selesai semua So untuk sore ini Video sharing Sambil masak pisang korang kita Sampai disini saja dulu Terima kasih banyak Kita jumpa lagi Di video berikutnya ya Bye